Oke teman-teman, jadi kita persiapan mau balik ke Jakarta dengan kereta api Argo Brumangrik Kita masih di mes Dan kita persiapan untuk menuju ke stasiun Yuk kita menuju stasiun dulu Oke bang, makasih ya Ya Oke ini ruang tunggu stasiun Semarang Tawang ya teman-teman Kita mau ke pos kesehatan dulu Oke teman-teman, kita melakukan pemeriksaan kesehatan dulu ya Oke pemeriksaan sudah selesai, kita mau ke ruang PAP dulu Oke LKDR sudah kita ambil, kita tinggal menunggu kedatangan kereta api Argo Brumangrik Oke teman-teman, kereta api Argo Brumangriknya sudah persiapan masuk Terima kasih telah menonton! 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 iya iya tekan dalam Jakarta ini jangan lupa subscribe like hahaha ee 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 Oke teman-teman himbawan untuk tetap menggunakan masker dan face shield sudah kita lakukan Dan untuk kereta api mode malam itu aktifnya dari jam 10 malam ya teman-teman sampai jam 4 pagi Semoga yang 40 telah diberikan, angka yang sudah aman semoga yang 5 Oke teman-teman, jadi untuk himbawan kepada belakang untuk tetap menggunakan masker dan face shield sudah kita lakukan Dan sekedar informasi buat teman-teman Untuk kereta api dalam mode malam atau lampu redup seperti yang video tadi teman-teman lihat Biasanya kalau untuk kereta api mode malam itu, itu kita lakukan mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi Jadi nanti kalau sudah jam 4 pagi kita nyalakan kembali untuk lampu-lampu di rangkaian seperti itu Karena pernah ada yang menanyakan sekitar jam 8 malam atau jam 9 malam itu Kelangkan juga ada yang SMS ataupun WA nanyain mas kok lampunya belum dimatikan gitu Yaudah jadi buat informasi buat teman-teman Untuk kereta api dalam mode malam itu kita aktifkan itu mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi Ya lebih kurang seperti itu sih Oke Oke teman-teman, jadi di komentar sebelumnya itu ada yang menyarankan untuk jawab Q&A-nya itu berhubung pertanyaannya sangat banyak Coba mas Ribi jawabnya diselingin ketika lagi bikin konten ataupun lagi dinas Nah untuk itu kita coba cicil ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita jawab untuk hari ini Tadi saya udah screenshot sih pertanyaan-pertanyaannya Ini ada pertanyaan dari Ahmad KR Bang, semisal lulusan SMK tapi bukan jurusan pariwisata Bisa nggak daftar kondektur? Oke teman-teman Mungkin teman-teman yang udah nonton video saya sebelumnya mungkin udah paham ya Jadi untuk daftar kondektur itu Untuk rekrutmen yang terakhir itu Yang dibutuhkan SMK dari jurusan pariwisata Nah selain jurusan pariwisata itu Tidak bisa mendaftar menjadi kondektur Jadi kemungkinan untuk mendaftar dari jurusan lain Itu bisa teman-teman dapatkan ketika rekrutmennya itu Untuk semua jurusan seperti itu Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Dari Foyronisa Kusnadi Kak jadi kondektur enak nggak sih? Ya yang pasti ada enak-enaknya juga ya Setiap pekerjaan itu sebenarnya bagaimana rasa syukur kita sih Dengan pekerjaan yang kita lakukan saat ini Di satu sisi kan kondektur itu ada juga kereta malam Jadi ya Menggadang kayak gini gitu Dan Kalau dibilang enak ya enak Apalagi pas gajian Udah pokoknya kalau kerja pas gajian itu udah paling enak banget Kalau ada gajiannya Masa sih? Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kalau kondektur boleh pakai kacamata nggak bang? Nah ini pertanyaannya juga banyak ya ditanyain sama teman-teman Jadi kondektur itu Kalau udah jadi kondektur Itu boleh pakai kacamata Jika memang dibutuhkan Karena itu merupakan sesuatu hal penujang Bagi kondektur saat berbinas Nah beda hal jika teman-teman itu masih Dalam tahapan rekrutmen Di tahapan rekrutmen itu Nilai kesehatan kondektur itu harus A teman-teman Jadi informasi yang saya dapatkan kemarin itu Hasil tes kesehatan kondektur itu harus A Jadi mata teman-teman itu harus benar-benar dalam kondisi sehat Kemudian jika memang teman-teman ada gangguan penglihatan Misalnya minus atau plus Mungkin bisa cari jalan untuk mengobati mata minus atau mata plus ya Oke lanjut pertanyaan berikutnya Dari Ahmad Fazza Al Zaid Kak asli mana? Oke buat teman-teman yang belum tahu Saya itu asli Sumatera Barat Tepatnya di Kota Badang Dan saya itu lahir dan besar di Kota Badang Oke lanjut pertanyaan berikutnya Dari sayangan Kroya Oficial Pernah mengalami anjlok gak? Alhamdulillah selama saya berindas ya Itu belum pernah merasakannya namanya anjlok Pokoknya jangan sampai aja kereta itu anjlok Ya jadi ya kita sebuah keberangkat itu Kita harus berdoa dulu teman-teman Ya berdoa sebuah keberangkatan itu Biasanya kita lakukan pada saat apel keberangkatan Oke teman-teman Untuk pertanyaan berikutnya Kita jawab di dindasan-dindasan berikutnya Oke? Oke teman-teman kita udah sampai di stasiun Cirebos Kita mau taruh hampe-hampe dulu Oke pertanyaan langsung keberangkatan lagi Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Oke teman-teman Berhubung sudah jam 4 Kita nyalakan lampu ruangan kembali Terima kasih Terima kasih Semuanya 40 telah diberikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sesaat lagi, kereta api Argo Bromo Anggrek akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Selamat pagi, kami informasikan Fatemi Kereta Api Argo Bromo Anggrek telah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan berhenti kembali barang bawan Anda yang sampai tidak tertinggal atau pun tertukar di dalam rangkaian kereta. Saya Febi Pratama, beserta tim kruh bertugas pada kesempatan kali ini, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan kami. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya, stasiun Gambir. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Gambir. Kita mau persiapan untuk menuju ke ruang PHP dan persiapan apel purna. Oke. Oke bu, kita keluar disini bu. Kita keluar disini. Sekarang sudah jam setengah 6 pagi. Ngantuk banget teman-teman. Oke teman-teman, ini LKDR-nya kita sudah dapat ya. Kita persiapan apel purna dulu. Untuk jumlah penumpang argo promo anggrek tadi, termasuk full ya teman-teman. Full-nya itu okupansi maksimal kan 70%. Alhamdulillah kereta sudah mulai lama lagi. Kita mau apel purna dulu. Oke ini prami luksuri kita. Modis. Kita ini bersama prama argo promo anggrek. Sudah sampai stasiun Gambir ya? Ya. Siap. Ada disini. Palau. Siap, siap. Nah buat yang nanya-nanyain seputar pramugara kereta api, silahkan kepoin mas ini. Dimana mas? Didin. Didin baru din? Enggak. Didin padidin bukan ya? Enggak. Oke teman-teman, ini kita sudah berangkat dari stasiun Gambir menuju stasiun Jakarta Kota. Oke mas. Terima kasih ya. See you next time. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Mbak makasih ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi gitu ya. Ngantuk banget nih kayaknya. Enggak dong. Iya, iya, iya. Oke makasih ya. Iya, selamat-selamat Pak. Thank you Kang. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Makasih ya. Bang, makasih. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Jakarta Kota. Alhamdulillah perjalanan kita berjalan dengan lancar dan selamat. Kita menuju ke kantor dulu, laporan. Kurang punya liat. Habis itu, kita langsung balik. Jangan ngantuk banget dong, Pak Pak. Dari semalam, baru sampai pagi. Oke, semuanya ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Iya, semoga mancan. Ah, siap. Makasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun tujuan akhir, stasiun Jakarta Kota. Dan sekian dulu video kita untuk hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax